Nah Pemirsa, ini ukiran-ukiran kemarin teman-teman umat Hindu di sini yang belajar ngukir hanya baru satu hari, hasilnya seperti ini. Pemirsa DGS TV Kali ini saya sudah berada kembali di Pura Divagiri Sakti, di mana pada saat ini sudah dilakukan pembangunan, ini hampir hari ke-10 pembangunan Pura Divagiri Sakti ini, sudah seperti ini. Seperti yang dapat Pemirsa lihat, ini adalah bangunan candi yang akan dibangun ini sangat besar sekali. Kemudian yang ini saya tunjukkan nanti kepada teman-teman, ini adalah bangunan Padma, Padmasana, mungkin bisa dilihat di sini bangunan Padmasananya. Ini tinggi dan ini sebagai taksu, ini taksu dan di sebelah sana ada pengelurah. Jadi ada empat, sementara ini ada empat bangunan yang akan di, empat bangunan pelinggih yang akan dibangun di Pura ini, Pemirsa. Nah, di mana nanti di luar sana, di pengapit lawang masih ada dua bangunan lagi. Jadi totalnya ada enam yang akan dibangun di Pura Divagiri Sakti ini. Nah, pemirsa dapat saksikan, ini ada banyak sekali umat Hindu yang mengaturangaya untuk pembangunan. Oh, ini di cor dalamnya nggak Pak Yit? Oh, di dalamnya ini? Oh, sangat dalam sekali. Ini berapa meter ini Pak Yit? Ini lungan pondasi kurang lebih tiga meter. Tiga meter ya, dalamnya. Ini dalam sekali pondasinya ya. Saya akan ambil kamera dulu. Nah, ini pemirsa sedang dilakukan pengecoran di bangunan candi ini. Nah, ini pengecoran pondasi ya, pemirsa bisa lihat. Ini pondasinya sangat dalam sekali. Nah, itu pemirsa bisa lihat ya. Dalam dan ini ada empat tiang ya Pak Yitnya. Ini untuk... Untuk ngocornya. Wah, ini batu sama itu aja. Sama cor-coran. Mesti satu molen ini ya Pak. Pakai molen ya. Molen besar. Molen besar. Molen besar ini bisa habis satu molen ini. Nah, inilah pekerjaan yang sangat besar. Ini pemirsa ya. Nah, itu bangunan Padma sana. Di sana ada taksu dan ini pengelurah. Ini yang sedang dibangun sekarang ini. Dan ini besar sekali. Ada berapa orang sekarang yang ini kerja? Ada lima belas orang ya hari ini. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Nah, ini pemirsa besar sekali. Ya, candinya. Ini tingginya nanti dua belasan meter ya. Kalau tidak salah saya nanti ini. Nah, ini tingginya. Pak Wayan siapa namanya Pak Wayan? Saya Pak Wayan Sumayasa. Pak Wayan Sumayasa, anak. Pak Wayan Sumayasa ini adalah ketua panitia pembangunan Tura Diva Giri Sakti. Pak Wayan, ini kan besar sekali pembangunannya. Gimana caranya, apa namanya, untuk yang ngayah ini, kan waktunya mungkin panjang ya pembangunannya. Untuk mengatur waktu. Untuk sementara ini, umat di sini bergotong-royong bersama-sama. Nanti kalau kedepannya, kalau fondasi sudah jadi, tinggal-tinggal finishing, itu mungkin digilir dari umat sini. Tapi kalau dari umat luar, umat Hindu khususnya, ataupun dari muslim, juga ada jadwal digilir juga ada. Dari teman-teman muslim juga ada yang digilir jadwal ini? Itu yang gilir siapa itu, ngatur giliran itu? Kesepakatan dari pihak kita, dari sama juga Pak Kasun, Pak Kamitwonya. Pak Wayan, ini umat kan katanya yang ngayah bukan hanya dari Gunung Buta saja atau dari Bulusari, tapi dari umat. Sekecamatan Tarokan. Sekecamatan Tarokan. Kalau dari luar itu ada? Kalau dari luar ada, tapi tidak tiap hari. Nah, contohnya kayak kemarin Lusa itu ada dari Kalimbagu juga ada. Nah, ini sebentar lagi juga informasi dari Pare juga ada. Kalau yang dari sekecamatan Tarokan ini berhari sudah berjalan. Setiap hari. Ya, setiap hari sudah berjalan. Yang dari sawur, dari Tarokan. Nah, ini contoh teman-teman kita ini yang dari Ngelawa. Sekarang dari Ngelawa. Nah, ini kan bangunannya besar, Pak Wayan. Ada anggaran nggak? Berapa target anggaran ini yang akan dibangun? Kalau masalah anggaran, saya nggak berani menganggarkan sekian gitu. Nggak, belum tahu. Yang modalnya berapa nih di awalnya? Kalau modal awal sih kecil sekali. Bahkan umat pun ya paling modal awal berapa ya? Dua juta. Eh, dua juta. Dua juta itu. Punya modal dua juta. Dua juta berapa? Ya, dua juta berapa itulah. Itu pun masih bingung awalnya. Gimana caranya. Ya, tapi dengan kejadian ini, dengan bantuan teman-teman, ya setengkara bisa sampai kayak gini. Nah, ini kan dari media sosial juga ada yang mengumpulkan punya. Dari teman-teman seperti Mas Agus Sartono itu. Sudah ketahuan berapa jumlah punnya yang masuk? Dari DGSTV, juga dari umat, itu yang seminggu yang lalu. Eh, iya seminggu ya. Sepuluhan hari yang lalu sudah terkumpul 42 juta. 42 juta 300 sekian gitu loh saya kenapa. Yang sudah terkumpul. Ini kalau dilihat dari gambarnya dan besarnya bangunan, ini mungkin bisa ratusan juta ya Pak? Bisa ratusan. Pasti sudah lebih ratusan juta. Enggak takut gitu Pak? Enggak. Kita percaya kita punya ide sang yang widiwasa. Apa yang kita harapkan, kalau kita tulus pasti akan tercapai gitu. Oh iya iya. Yakin gitu ya. Oke. Nah, pemirsa, itulah bincang-bincang saya dengan Bapak Wayan, Ketua Panitia Pembangunan Pura di Fagiri Sakti. Yang mana pembangunan Pura ini hanya mempunyai modal awal umat disini hanya 2 juta. Dan ini saya yakin pembangunannya besinya aja lebih dari 2 juta ya Pak? Lebih dari 10 juta lebih. Nah, itulah pemirsa. Jadi, sekali lagi, saya tim DGSTV memohon menghimbau kepada umat Hindu seluruh Nusantara. Mari kita bergotong royong untuk berpunia untuk membangun Pura di Fagiri Sakti ini. Karena apa? Karena Pura di Fagiri Sakti ini sangat dekat dengan bandara. Hanya 5 menit saja. Nah, ini mungkin sudah menjadi kehendak ide Sang Hyang Widwase di mana Pura ini harus dibangun. Karena apa? Ketika desa Bulusari ini mempunyai sebuah bandara dan desa Bulusari belum mempunyai ikon untuk umat Hindu di Kediri ini, maka inilah yang harus dibangun. Nah, pemirsa, jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, like, komen, dan share, dan nyalakan tanda lonceng notifikasinya. Ikuti terus perjalanan DGSTV di Kediri. Suka semua atas perhatiannya, Mugi Samirah Ayu. Nah, pemirsa, ini ukiran-ukiran kemarin teman-teman umat Hindu di sini yang belajar ngukir hanya baru satu hari. Jadi, hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah anak-anak umat kita yang ada di Kura di Fagiri Sakti ini. Berapa lama belajar, Niki Maku? Baru dua hari. Baru dua hari, ya? Sudah bisa ngukir. Nah, kalau Mas ini, Mas siapa namanya? Mas Edi Pujianto. Nah, ini baru juga ngukir ini, ya? Nah, ini pemirsa, jadi ini bentuk ukirannya sudah halus menurut saya, ya. Ukirannya sudah bagus. Nah, jadi seperti yang ini hasilnya, pemirsa. Ini hasil ukirannya. Yang nanti ini akan... Ini buat berapa banyak yang seperti ini, Pak? 16. 16, ya? Kemudian ada lagi yang... Ini untuk dinding, ya? Mungkin pemirsa. Saya bisa lihat, karena ini memang berat. Jadi, banyak sekali nanti ukiran-ukiran yang akan dibikin di sini. Nah, pemirsa ini promosi sedikit. Nggak, ide, nggak? Nggak, remok. Jadi, untuk umat Hindu, mungkin selama hidup panditempun atau jalan tigmasi di sini, untuk sekitaran, apa namanya, ke diri yang mau belajar ngukir, ayo datang ke sini, dan nanti akan diajari ngukir, dan nanti suatu saat akan bisa membangun urenya sendiri. Itu harapannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.